Ini cat tembok, kalau ada kapur boleh, kapur cat boleh, kapur, cat tembok ini, kalau perlu gelo, nanti kita bikin dengan bekis juga, yang mana ini pernah hilang hama, dan jagur, serta, mengganggu makanan, dan yang berusaha, ketiga, kita kasih kapur baru seperti ini. Halo, selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel Asya Tepat. Kali ini kita mau mereview bagaimana caranya menghilangkan hana atau jamur atau semut yang sangat banyak di pohon mangka. Kami melakukan biasanya dengan seperti yang begini. Kita akan mencoba membuat dan memperlihatkan ke teman-teman seperti apa caranya. Bahan-bahan yang kita siapkan adalah seperti ini, ini cat tembok. Kalau ada kapur boleh, kamu mau catnya, kamu ada cat yang mungkin, kamu mau diop, ini cat yang mungkin dengan bekis juga, yang mana ini penghilang hama, dan yang baru, serta, mengganggu tanaman, dan yang berusaha, ketiga, kita kasih kapur baru seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dan dicampur di dalam tempat cat lalu setelah diaduk merata lalu dibalurkan atau dioleskan ke permukaan batang tanaman dalam hal ini yang kita review pohon mangga setelah selesai diaduk lalu adukan tadi kemudian diolesi atau dibalur seperti mengecat tanaman pohon mangga yang kita review ini yang mana agar seluruh batang tanaman mangga ini kena dengan aplikasi tadi agar tidak kena penyakit seperti penggerak batang terus seperti semut tidak bisa masuk ke arah daun ke atasnya jadi dengan perlakuan seperti ini tanaman kita terhindar dari hama seperti penggerak batang semut dan hama-hama lainnya setelah perlakuan seperti ini kita akan melihat lagi seperti apa kedepannya pertumbuhan yang kita gunakan aplikasi seperti ini dan biasanya untuk hama putih yang ada di pohonnya diranting sama di daun biasanya kita semprotkan dengan menggunakan yang alami juga seperti campuran asam juga yang biasa untuk makanan di dapur kita campur dengan kapur bagus yang mana untuk komposisinya asam cuka itu sebanyak 2 sendok makan dan ini nanti dicampurkan di dalam semprotan yang ukuran 1,7 liter setelah diaduk rata baru disemprotkan ke seluruh dahan dan daun pohon mangga dan kalau kita lihat namanya hama putih ataupun hama lainnya itu hilang karena perlakuan kita terhadap tanaman dengan aplikasi yang kita sebut tadi salam pertanian salam dari asa keparan salam buat kita semua sukses selalu jangan lupa like dan subscribe channel ini agar anda dapat menikmati info-info terbaru dari kami dan demi perkembangan channel ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati